Perhatian terhadap masa depan anak-anak jalanan membawa seorang pemuda bernama Andi Suhandi mendirikan sebuah sanggar. Adapun sanggar tersebut bernama Sanggar Anak Matahari. Sebuah sanggar yang didirikan tepat di tengah kota Bekasi ini mampu menampung banyak sekali anak jalanan. Seiring dengan keberadaannya pada tahun 2013, sanggar ini berubah nama menjadi cahaya anak negeri. Ingin tahu lebih lanjut? Berikut kisahnya. Kan pelangi takkan terikat waktu bebaskan mimpimu di angkasa. Ken singkatan dari cahaya anak negeri. Nah, cahaya di sini berarti memberikan pencerahan, wawasan, dan juga kesempatan. Anak negeri berarti seluruh warna negara Indonesia, mau dia tinggal di desa ataupun di kota, tanpa membeda-bedakan. Tentu prioritas kita adalah mereka yang membutuhkan, tapi di sini yang paling utama adalah kerjasama di antara kita semua. Ya, mungkin teman-teman sudah hanya kena kita lewat sanggar anak matahari. Nah, pada tahun ini kita ingin berbuat lebih banyak lagi. Jadi, kalau tadi kita hanya berfokus pada anak negeri dan nuafa, hanya berfokus pada anak-anak saja. Sekarang di tahun ini kita ingin mengembangkan bentawan kita. Jadi, sekarang kita tidak hanya memperhatikan anak-anak, tetapi juga kita akan mengakomodir dan mulai anak-anak orang dewasa, orang tua, bahkan langis siapun masuk ke dalam program kita. Ya, pola pengajaran yang kita lakukan di sini adalah berdasarkan MLM Kebaikan. Nah, MLM Kebaikan ini adalah pola pelajaran berdujam. Di mana setiap orang bisa mengajar dan belajar tanpa dibedakan-bedakan, berdasarkan usia atau perusahaan. Ketika anak mengalami perubahan, entah dia menjadi berprestasi, dia jadi anak yang diterima oleh lingkungannya. Atau juga ada perubahan secara sikap, misalnya tadinya si anak berkata kasar, sekarang berkata halus, sopan sama orang tua yang tadinya tidak mau pulang ke rumah, sekarang mereka mulai pulang ke rumah. Juga dari sikap orang tua, yang semula mungkin ada yang menghalangi anak untuk bermain dan bersekolah, sekarang justru mendorong anak untuk bisa bersekolah. Dan juga dari masyarakat ya? Iya, masyarakat sekarang sudah mulai menerima. Walau dunia tak seindah surga Yang ini salah satunya Bapak Andi Suandi berkait penghargaan Kik Andy yang hero tahun 2011 sebagai seseorang yang dinilai cukup berkontribusi di usia 23 tahun yang baru. Nah, dan Nadia Abidin sendiri, tahun 2010 meraih penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai penulis sese terbaik tingkat nasional. Kita juga pernah meraih penghargaan untuk kemajuara, untuk kedisiplinan, kebergihan, kepemimpinan, dan kreasi seni. Iya, dan kita meraih juara satu. Iya, juara satu. Juara satu lagi, diraih di banyak prestasi lain atau lain. Lomba baca tulis puisi, lomba pantun, fashion show, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lain yang telah diraih oleh Cahaya Anak Negeri. Pesan untuk generasi muda, pesan dari kami dari Cahaya Anak Negeri, Jadi, selagi ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan terulang, waktu akan terus berjalan. Dan karena itu, manfaatkanlah dengan belajar, bermain, dan bersosialisasi tanpa mengkotak-kotakan. Jangan lupa, sangat sayangi juga orang tua, saudara, dan memperhatikan juga, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Intinya adalah, hadilah sesama. Dan jangan lupa bahwa, sebagai manusia, kita sayang hubungan satu sama lain. Tanpa adanya cinta, kita tidak akan menjadi apa-apa. Nah, seperti waktu kita yang di Cahaya Anak Negeri. We can get better together. Fakir miskin dan anak-anak yang terhantar dipelihara oleh negara. Itulah bunyi pasal 34, Udang-Udang Dasar 1945. Sayangnya, hal tersebut masih jauh dari kenyataannya. Semoga dengan adanya cahaya anak tepi, kaum kaum Mardial dapat mendapatkan tempat yang setara di tengah-tengah masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi. Sementara, pemerintah saat ini sudah butuhkan keberadaannya. Dari Bekasi, Apu Tadu Nadi, Duli dan Meski, Duli dan Meski, Duli dan Meski. Sampai jumpa. Langit takkan terikat waktu Bebaskan mimpimu di angkasa Warnai bintang di jiwa Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak seindah suka Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia Salam